Mereka percaya Anik punya masalah kejiwaan. Itulah motif yang diyakini polisi hingga Anik tega berbuat senekat. Pengakuan yang keluar dari mulut Anik memang sangat mengguncang. Polisi pun segera bertindak. Kuburan ketiga bocah malang itu terpaksa dibongkar. Semakin kuatlah dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh Anik terhadap ketiga putranya. Lewat penyelidikan yang panjang akhirnya polisi berhasil mengurai pengakuan Anik. Mereka percaya Anik punya masalah kejiwaan. Itulah motif yang diyakini polisi hingga Anik tega berbuat senekat itu. Ini kalau saya melihat sekilas dari hasil pemeriksaan, hanya depresi dan rasa takut yang berlebihan. Paranuit. Jadi dia khawatir sekali. Artinya khawatiran itu muncul seolah-olah dia tidak bisa membagiakan anaknya. Seolah-olah takut anaknya nanti jadi susah. Namun Adardam sang pengacara Anik punya pendapat lain. Ia belum bisa menyimpulkan apa sebenarnya motif dibalik perbuatan perempuan itu. Baginya penyebab kekejian Anik masih menjadi misteri. Ujur saya mengatakan secara pribadi. Sampai sekarang saya belum bisa menurutkan kenapa dia berlaku. Oleh karena itu kami masih menunggu hasil wawancara yang dilakukan oleh psikologi. Jadi tentu ini kami memerlukan satu pembenaran-pembenaran secara yukis. Namun meski misteri masih menyelimuti kasus ini, sebuah tragedi telah terjadi. Nyawa tiga orang bocah tidak berdosa telah melayang dengan sia-sia tanpa tahu apa sebabnya. Tidak hanya pengacara, teman Anik pun masih tak percaya Anik mampu mengotori tangannya dengan membunuh. Apalagi yang disakiti adalah darah dagingnya sendiri. Selama ini Anik dikenal sebagai ibu yang sangat penyayang dan telaten menjaga serta mengasuh anak-anaknya. Keluarga Anik pun bersikap serupa. Mereka tak kalah kagetnya. Sejauh ini tak pernah terlihat kejanggalan pada diri Anik. Wanita ini adalah sosok ibu yang sangat telaten mengurus ketiga anaknya. Mereka bahkan tak mau menyimpan dendam. Pintu maaf di hati keluarga masih terbuka lebar untuk Anik. Hingga kini tanda tanya besar masih menyelimuti sosok Anik. Apa yang ia pikirkan? Apa maksudnya sehingga berbuat senekat itu? Tak kasihan kah ia terhadap anak-anaknya? Tak tahukah ia resiko yang bakal dihadapinya? Benarkah ia membunuh berdasarkan cinta dan rasa takut akan masa depan anak-anaknya? Tak ada seorang pun yang tahu pasti jawaban pertanyaan ini. Untuk itulah bantuan psikiater sangat dibutuhkan. Untuk menyingkap misteri hati seorang bunda yang tega membunuh tiga orang darah dagingnya sendiri. Tim Liputan TransTV, Bandung, Jawa Barat Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.